Ratusan rumah warga di perumahan Pondok Hijau, Bekasi Timur, malam tadi terendam banjir. Hingga Kamis di Dini Hari, ketinggian air mencapai 1 meter. Hujan yang mengguyur wilayah Bekasi dan sekitarnya pada Rabu Siang hingga sore kemarin menyebabkan perumahan warga terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Banjir ini terjadi di Kelurahan Penghasinan, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Selain intensitas hujan yang tinggi, penampungan air yang berada di wilayah perumahan warga tidak lagi mampu menampung air sehingga meluap. Tak hanya perumahan warga Pondok Hijau, banjir turut merendam rumah warga di perumahan Taman Narogong Indah dan perumahan Rawalumbu Selatan dan Utara. Hingga Kamis Dini Hari tadi, ketinggian air masih mencapai 1 meter. Sementara di Pemalang Jawa Tengah, pencarian 4 korban banjir bandang di Sungai Rajasa, Pemalang Jawa Tengah dihentikan sementara akibat terhalang cuaca buruk dan kondisi cuaca yang semakin gelap. 2 dari 6 korban banjir bandang di Sungai Rajasa, Desa Beluk, Kecamatan Belik, Pemalang Jawa Tengah sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara, keempat korban lainnya hingga kini masih hilang saat diterjang banjir bandang petang kemarin. Sebelumnya banjir bandang terjadi petang kemarin sesaat setelah wilayah hulu atau lereng Gunung Selamet diguyur hujan deras sejak siang hari. Alhasil air sungai meluap dan terjadi banjir. Nah, 5 orang anak berusia 11 hingga 12 tahun yang sedang bermain di Sungai Rajasa diterjang banjir bandang. Sementara, satu pihak dewasa yang menolong pun ikut jadi korban.